Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat Dan selalu seger Dan tetap berolahraga Nah, kali ini kita akan berbagi sedikit tip Dan juga trik Yang praktis Mengenai Servis rips pendulung Kenapa servis ini disebut dengan pendulung? Karena memang gerakan tangan kita itu Sama seperti pendulung Eh, sini dulu Soping, soping Mana masih, maaf, sini Ayo, kita soping dulu Oh iya, 10 menit lah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pencinta Olahraga pimpong Dimanapun berada Dan Para Penghobi Tenis meja Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat Dan selalu dalam keadaan Fit Dan optimal Baiklah, kali ini kami akan berbagi satu tip dan trik Tentang rips pendulung Atau servis rips pendulung Kenapa servis ini disebut dengan pendulung? Kenapa servis ini disebut dengan pendulung? Karena memang gerakan tangan kita ketika kita hendak kontak dengan bola Itu gerakannya seperti pendulung Pendulung itu sama kayak bandul jam ya Seperti bandul jam yang besar itu Jam dinding yang besar itu kan bandulnya naik turun begini Nah tuh, ini begini Makanya disebut dengan pendulung Gerakannya seperti pendulung Naik turun, naik turun Nah Servis ini sangat efektif sekali ya Terutama Yang rips pendulung Rips pendulung artinya Gerakannya dari bawah ke atas gini Dari sisi sebelah Kanan Atau berlawanan jarum jam Sementara kalau pendulung Yang bukan rips Berarti yang bukan berlawanan Berarti dari sini Sini Ini pendulung Sementara kalau rips pendulung Berarti kebalikan dari sini Nah, servis ini sangat efektif Terutama Maksimal sekali pada putaran bola ya Kita bisa menyamarkan Apakah servis itu misalnya Side spin begini Apakah side back spin begini Ataukah Back spin begini Ataukah side top spin Ini bisa disamarkan Karena gerakannya Tidak akan tampak oleh lawan Karena kita dari posisi samping Di samping begini Jadi ketika Ketika posisi back disini Ini kita bisa Bisa samarkan Apakah nanti kita akan Buat side spin begini Ataukah kita buat Jadi side back spin Ataukah side top spin Ini kan tidak kelihatan Sebelum dia kontak dengan bola Jadi keunggulannya disitu Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah Grip ya Grip, pegangan Pegangan Antara jempol Dan ibu jari Ini harus longgar Betul-betul loose grip Jadi pegangannya longgar Jadi ketika kita Melecut tangan begini Ini dilonggar ini ya Jadi seperti ada sumbu Begitu Ada sumbu begini Dan bersamaan dengan Pergelangan tangan Begini Jadi melecut ya Nah, yang penting adalah Momen saat Apa namanya Melempar bola ke atas Begini Dan pada saat Tangan kita juga ke atas Ini untuk mengambil Posisi siap Melecut Maka ketika bola jatuh Ini juga jatuh ke bawah Turun ke bawah begini Nah, pada saat yang bersamaan Ketika ini turun Tangan kita turun Pingangnya kita turun Baru kita melecut Melecut ke depan Tergantung kita Mau servisnya apa Mau side Mau side back spin Atau back spin Atau top spin Yang penting adalah melecutnya Sementara badan mendorong Jadi melecutan itu Besertai dengan dorongan badan Jadi tangan tidak Tidak mendorong Tidak mendorong ke depan Tapi hanya melecut Yang mendorong adalah badan Setiap bersamaan begini Maka pada saat bersamaan juga Ketika ini melecut Melecut begitu ya Badan mendorong Ini kaki kita langsung Seperti itu Jadi momen yang terpenting adalah Saat melecut Saat melecut bola Melecut tangan Bola jatuh Badan Badan Mendorong ke depan Nah itu bersamaan Jadi ini betul-betul bersamanya Jadi ada tiga momen Yang harus bersamaan Momen berjatuh Momen melecut bola Momen bola jatuh Dan momen pinggang Badan mendorong ke depan Itu harus bersamaan Kesalahan Seringkali terjadi pada teman-teman Adalah Ketika melecut Badan tidak turun Dan tidak mendorong Jadi seperti ini Nah Badan tidak ikut Atau badan mendorong Ini tidak melecut Jadi dia Terdorong seperti itu Putarannya kurang Jadi Tiga momen itu harus bersamaan Oke Kita coba ya Angkat Lempar Angkat Lempar Pada saat turun Ini turun Melecut Pinggang Ini dorong ke depan Badan dorong ke depan Tuh Kita gerakan lambat nih Gerakan lambat Set Turun Bola turun Ini turun Melecut Melecut Pinggang ke depan Contoh Gerakan lambat dulu Melecut Turun Melecut Dorong Oke Lain Melecut Melecut ini Berbadan mendorong Dorong badan Tuh Latihannya gitu aja dulu Latihannya gitu aja Tinggi aja dulu Gak apa Tinggi aja dulu Dilecut Oke Ulangi lagi Lucut Lucut Dorong badan Lucut Lucut Langsung Oke Bergerak Berbarangan Tinggi aja Buat tinggi aja Bolanya Latihannya tinggi aja Jangan lupa Ketika melecut Melecut Ketika bola sebetulnya sudah turun Ini baru melecut Dan pinggang juga turun Turunnya bola bersama turunnya pinggang Ini Melecut Melecut Nah gitu Depan Oke Ini Nah Kalau sudah Apa namanya Sudah langcan Melecut bola seperti ini Kita ingin merendahkan lagi servis itu Tinggal kita cari momen jatuhnya bola itu Sedekat mungkin Ketinggian sama net Ya Setinggi ini Tunggu kan Jangan lupa Sebelum melecut ya Perhatikan jempol Dan ibu jari Itu tidak ditekan keras begini Sehingga Dia kaku Tapi longgar Longgar Dan Sebelum melecut Posisinya ke dalam Begini Sehingga Lecutannya akan kuat gitu Oke Sat Sat Nah Kebanyakan teman-teman Ininya dikeraskan Sehingga putaran bolanya kurang Seperti ini Putarannya kurang Kenapa? Karena dia hanya menggunakan pergelangan tangan Tapi tidak Lentur disini Disini Hanya ini aja Kadang-kadang Hanya ditahan begini Hanya ininya Jadi memang Kedalam Kedalam ya Kedalam Kedalam ini Darahkan nampak nih Kedalam Lentur Lentur Tidak keras Kalau kita tahan yang ini Tahan-tahan begini Hanya pergelangan tangan Jadi Sepisinya bisa panjang Dan putarnya sedikit Oh Tanpa putaran dia Atau Servis kosong Nah putaran Yang kedua Apa selanjutnya Yang tidak boleh lupa adalah Bagaimana membalik badan Jadi gerakan melecut ini Didorong oleh Badan ke depan Coba lagi ya Oke Berarti kan Kedalam Kedalam Gara ke depan Kedalam Nah Kesalahan Kesalahan berikut Yang sering kali terjadi adalah Ini apa Kurang kedalam begini Tapi hanya Di sini Langsung lecut ke situ Seperti ini misalnya Nah Jadi Tangannya mendorong Tidak badannya Ini salah Kita tidak akan menghasilkan Putaran yang kuat Tangan tidak mendorong Hanya melecut Yang mendorong badan Dua lagi Terus ulangnya terus ya Sampai dapat feelingnya Nanti kita bisa Rubah menjadi Backspin ya Backspin Kita tidurkan Backnya Tetap Lecutannya tetap sama Nah Nah untuk membuat Serbisnya menjadi Lebih pendek Pendek Kita hanya gunakan Lecutan Lecutan saja Tapi kurangi Dorongan badan Badannya Jangan terlalu banyak Dorong Sedikit saja Tapi Cukup Ducutkan sedikit Maka dia akan Pendek servisnya Nah itu Gampang ya Gampang Cukup dilecutkan Badan jangan terlalu Mendorong Badan hanya Memutar saja Memutar tanpa Mendorong ke depan Maka dia akan Pendek servisnya Di servisnya pendek Kita bisa coba Sait-sait ya Kalau mau Sait-top-spin Kita tegakkan Begini Jadi Sait-top-spin Servisnya Sait-top-spin Oh Jadi kembalinya Melambung Sait-top-spin itu Kembalinya Melambung Nah cukup Melambung Sehingga Jika kembalian Servis dari lawan itu Cukup melambung Berarti kembalian Servis itu Kita bisa langsung Menyerang Kita bisa coba Sait-top-spin Baiknya Ditegakkan Begini Tegakkan Kalau back-spin kan Tidur kan Kalau side Memiringkan Kalau side Back Miring lagi Agak datar Kita coba Sait-top-spin Sait-top-spin Wow Oke kita coba Sait-top-spin lagi Sementara Kalau Kita Terbiasa Dengan Back-hand loop Kita bisa Buat back-spin Ke arah Kanan Sehingga Kembalinya Ke sisi kiri Coba Kita Back-spin Jangan lupa ya Ketika Menecut Dan kontak Lower body Sedikit lower Oke Oke Sip Kita bisa juga Stepping Di side Sipin Kembalinya Ke back-hand Dalam latihan Jangan pernah Bosan Mencoba Terus ya Coba terus Coba terus Ini kita Kita tahu Tekniknya Dan Biasanya digunakan Untuk setting Serangan Back-hand Memang digunakan Jadi harus kita Latih Service ini Bersama dengan Melatih Back-hand Genial At Tidak Tidak Oke, terima kasih teman-teman Terus semangat dan tetap latihan Salam olahraga